I break out, I've got to see Spent all my life, holding all of it closely I've played it in a sense I feel a discontent I finally facing it all Fearless Hola amigos, welcome back to my channel again Dan kali ini saya bakalan bermain game badminton league lagi ya Yang dimana di episode kali ini Kita bakalan melawan boss lagi ya guys ya Yang dimana bossnya ini berasal dari Jepang ya Lihatlah, dia adalah seorang samurai ya Nampaknya seorang samurai bertopeng Ya, dan nampaknya dia ini cewek ya guys Soalnya dia pakai rok ya Dan kemudian disini juga maaf leh Sudah melawan beberapa orang ya Di stage terbaru ini ya Dan sekarang tanpa terasa Kita sudah melawan boss lagi ya guys ya Yang dimana Setelah ini kita akan langsung pergi ke Indonesia ya Tetapi sebelum ke Indonesia Maaf leh harus mengobrolkan trofi yang cukup banyak dulu Soalnya Indonesia itu Ya, kalau misalnya mau masuk ke bagian Indonesia Kita harus mendapatkan trofi yang cukup banyak ya Oke, tanpa lama-lama lagi Langsung saja kita bakal menggunakan tiket kita ya Let's go Ini dia Pelawan samurai ya Dengan trofi 500 Waduh, akan segege apa nih? Apakah dia akan Menyulitkan maaf leh daripada boss yang sebelumnya Belum apa-apa Sudah nyemesh loh dia Waduh, GG sekali ya Oke, ini butuh konsentrasi yang lebih ya Nampaknya Untuk melawan dia Cuman gak tau nih Maaf leh ini skillnya bakal kayak gimana nih Waduh, dapet aja loh dia Uh, perfect mulu guys Wah Mantap Bisa Nangkis kekuatan smash petirnya dia Ya, ini maaf leh ya GG juga ini karakter maaf leh Dapat dulu dong Wow Ableg gaming gitu loh He Ableg gaming nih boss Enggol dong He Oke 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 Berhasil ditangkis lagi Nah ini nih skill yang jadi cepat ini ya Kadang-kadang punya efek positif Kita punya efek negatif Efek positifnya ya Jadi kita lebih sangkas gitu ya Tetapi efek negatifnya itu Kita kadang-kadang Terlalu sangkas Terlalu cepat Jadi kalau misalnya Arah pokoknya dekat Kita itu jadi terlalu jauh Itu langkahnya Waduh, skill ini nih Skill yang dipunya boss nih Maaf leh mau sumpah Kalau misalnya di Indonesia ya Maaf leh bakal dapet ya ini skillnya Oke 4-1 saja Kali ini score ya Di set pertama Dan sekarang Maaf leh harus butuh Satu angka lagi saja Untuk memenangkan set pertama ini Waduh Awas nih Oke Untung dia gak nyemis ya Wah Racket berapi guys GG kali lah ini Waduh Skill apaan tuh Wah Gak bisa ini Gak bisa ini Harus memperbesar keunggulan Nampaknya disini Maaf leh ya Gak bisa ini Kalau misalnya disusul ini Gak bisa ini Wah gila Dia ngincernya itu guys Oh bagian jaringan dekatnya Oke Wah Masih saja Ditangkis beberapa kali Smashnya Wow Gila gila Oke Langsung saja Nah dapet kau 5-5 sekarang ya Berarti sekarang harus 75 guys Maaf leh guys Oke Ini dia Satu angka lagi Ableh bisa Ayo Ableh bisa Sip Oke Ini Makan tuh Dapet kau Babak Kedua Dimulai Babak Set pertama Ableh gaming Dapatkan angka Ya mungkin kalian juga bertanya-tanya Bang kok jarang ngemes Bang Kalau misalnya ngemes itu guys Maaf leh itu agak ragu ya Sama agak takut juga sih Sebenarnya Ya ini sejujurnya Jadi maaf leh itu jarang banget Kalau misalnya main badminton league ini Smash gitu Soalnya kadang-kadang Ya smash nya Smash nya maaf leh itu Suka meleset ya Ataupun Ya gitulah guys Maaf leh masih ragu-ragu ya Kalau misalnya mau mengeluarkan Skill smash nya maaf leh Jadi kalau misalnya ada Kok yang lumayan Tinggi itu Ya sama maaf leh Sampai biasa aja gitu Dipukul biasa aja Nggak sampai smash ke atas gitu Hei Btrb Badal bosu bagus banget ya Gets ya Tepet dari mana Saya ya Maaf leh dong Daripada Yang biasa-biasa aja Kayak gini ya kan Hei Dua saman Apaknya kali ini Score ya Oke dan sekarang jadi 3-2 Sumpah Di match boss ini Maaf leh Gampang kecapean loh Karakternya loh Nah oke siap Oh jadi kelemahannya guys Boss kita itu Kalau misalnya Dia udah jauh ya Kemudian racketnya Ada di dekatnya Dia itu gak buru-burunya Nyamperin guys Dia itu cuman itu doang ya Cuman jalan biasa gitu Nah Jadi ya tuh Agak lumayan lambat Menurut manap leh ya Kalau misalnya dia udah jauh gitu Terus racketnya Sama manap leh Dipukul dekat Nah dia itu Agak kesulitan guys Nah jadi gitu ya Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita memenangkan pertandingan Di Jepang ya guys ya Iklan lagi ini Dia kita berhasil Menamatkan Tokyo Gantap Gege-gegemi ya guys ya Kita mendapatkan skill Dan juga mendapatkan Kayak Mungkin gelar itu ya guys ya Jadi Itu merupakan ciri ya Logo Gunung Fuji Itu merupakan ciri Kalau misalnya kita sudah Menyelesaikan mission Yang kedua ya Yang dimana kita di Tokyo Nah sekarang Maha B itu harus Nabung trofi ya Capai 400 Untuk membuka Indonesia ya guys ya Dan setelah Indonesia Kita akan Ke Cina Mungkinnya ini ya Ke Cina Itu trofinya 1500 Dan setelah itu Masih ada stage Yang belum terbuka Yang masih misterius Apakah stage itu Akan mengirim kita ke Eropa Atau masih Berada di kawasan Asia ya guys ya Agak menarik juga sih ya Jadi begitu saja ya guys ya Video untuk kali ini Bersaya yang suka Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan Adios Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe